Belasan rumah warga di Mampang, Jakarta Selatan malam tadi ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab dari terjadinya kebakaran tersebut. Kebakaran ini terjadi di Jalan Kebalen 7, RT2, RW4, Rawabarat, Mampang, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga ketakutan dan berhamburan keluar rumah. Untuk memadamkan api, warga menyiramkan air sungai yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Padatnya pemukiman membuat petugas pemadam sulit menjangkau lokasi. Dalam peristiwa ini, seorang warga mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Api berhasil dipadamkan selama satu jam setelah 12 unit kendaraan pemadam tiba di lokasi. Di Tambora, Jakarta Barat, seorang warga kritis setelah tersengat aliran listrik saat kebakaran terjadi di Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah warga pun panik mengetahui korban tak sadarkan diri. Oleh warga, korban diapakuan sekelinik kesehatan yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Korban akhirnya disadarkan diri setelah mendapat penanganan dokter. Kepakaran pada selasa sore kemarin menghanguskan peluang rumah warga yang diakibatkan arus pendek listrik dari salah satu rumah konveksi. Dengan paralakan seadanya, warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 21 unit damkar Jakarta Barat dan Jara Pusat dikerahkan ke lokasi. Selain di Mampang dan Tambora, Jakarta Barat, api membakar sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Klender, Jakarta Timur. Tidak hanya membakar bangunan gudang, api menghanguskan sejumlah barang bekas seperti kasur dan benda lainnya yang tersimpan. Petugas yang tiba di lokasi memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit damkar. Api berhasil dipadamkan selama 30 menit. Kepakaran juga melanda 2 rumah di permukiman padat di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan, Balana, Kecamatan, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membakar seluruh rumah hingga membuat pemilik rumah tak sempat menyelamatkan barang berharga. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran baru dapat memadamkan api selama satu jam. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.